Panggilan Longchen mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan melemparkan tubuh lelaki tua itu langsung ke ruang kacau sebelum dipisahkan. Meskipun orang ini kuat, tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah ahli setingkat Kaisar Dewa. Longchen berani menantang ahli tingkat Kaisar. Orang ini sebenarnya ingin menekannya dengan nafas Kaisar Dewa. Dia hanya mencari kematian. Ketika Longchen membunuh lelaki tua itu dengan satu pedang, banyak orang lari ketakutan. Mereka akhirnya mengerti bahwa orang ini sama sekali bukan domba gemuk, melainkan iblis. Orang tua itu dianggap sebagai tokoh terkemuka di alam sepuluh ribu setan, tetapi dia dibunuh oleh Longchen dengan satu pukulan, yang segera mengejutkan seluruh alam sepuluh ribu setan. Longchen merasakan bahwa di antara runtuhan yang tak ada habisnya, ada sepasang mata yang menatapnya secara diam-diam. Mereka tidak berani menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki Longchen karena takut membuat Longchen tidak bahagia. Dalam persepsi Longchen, banyak dari orang-orang kuat ini memiliki kekuatan yang menakutkan, jauh lebih unggul dari lelaki tua dari klan ular piton darah berskala emas, tetapi mereka masih belum dianggap serius oleh Longchen. Selama mereka tidak memiliki energi kekaisaran, Longchen tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, ketika Longchen menginjakan kaki di wilayah ini, dia tidak merasakan energi kekaisaran, sehingga Longchen tidak memiliki keraguan. Longchen langsung pergi ke sebuah gua besar di tengah alam sepuluh ribu setan. Ini adalah gua sepuluh ribu setan, dan juga merupakan pasar perdagangan bawah tanah terbesar di alam sepuluh ribu setan. Pemilik di balik pasar perdagangan ini adalah perusahaan dagang longteng. Teman ini. Ledakan. Seseorang datang untuk menyapa, Longchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan menendang pintu gua. Gerbang ini sebenarnya adalah sebuah penghalang. Banyak barang di pasar gelap bawah tanah yang tidak terlihat oleh cahaya, jadi jika ingin masuk untuk membeli sesuatu harus lulus verifikasi. Anda tidak dapat masuk tanpa perkenalan atau jaminan dari seorang kenalan, atau hipotek yang tinggi. Namun, Longchen tidak mempedulikan hal ini. Dia menendang penghalang dan kekuatan bintang meledak di bawah kakinya. Pintunya dihancurkan oleh tendangan Longchen. Gelombang udara yang besar langsung menghempaskan para penjaga di depan pintu. Seluruh dunia iblis gemetar karena tendangan ini. Pada saat itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah 10.000 iblis terkejut. Anda harus tahu bahwa gua 10.000 setan adalah pasar perdagangan bawah tanah terbesar di wilayah 10.000 setan. Meskipun kekuatan lain juga memiliki pasar perdagangan, mereka menangani hal-hal yang dipandang remeh oleh gua 10.000 setan. Terus terang, seluruh alam 10.000 iblis sedang memakan daging dari gua 10.000 iblis. Sedangkan untuk sup dan air yang tidak mereka sukai, semua orang hanya bisa berbagi cangkir. Ketika Longchen datang, dia akan menghancurkan tempat gua 10.000 setan. Orang-orang terkejut, apa latar belakang pemuda ini? Siapa yang berani datang ke gua 10.000 iblisku untuk menimbulkan masalah? Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan kemudian selusin kaisar dewa yang kuat keluar, dikelilingi oleh seorang pemuda kurus. Ketika dia melihat pria itu, Longchen tidak bisa menahan gemetar. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pria itu memiliki wajah yang marah, tetapi ketika dia melihat wajah Longchen, matanya hampir tidak terbang. Longchen tidak pernah menyangka akan bertemu kian duo-duo di sini, dan kian duo-duo tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang untuk mengacau dia tidak lain adalah bosnya. Saat ini, ini bukan waktunya untuk mengenali kian duo-duo. Longchen buru-buru menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan dingin. Ada banyak hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Waktunya ketat, jika saya tidak menunjukkan kekuatan apapun, beberapa ikan lain dapat menolak saya. Sekarang, bisakah kita membicarakannya? Longchen merespons dengan sangat cepat, membuat orang lain berpikir bahwa Longchen terlalu malas untuk mencari pengantar dan penjamin, apalagi membuat hipotek. Ini merupakan penghinaan terhadap orang kuat setingkatnya, dan itu sejalan dengan ini. Gaya yang kuat. Maka tidak perlu mendobrak pintu kami. Anda jelas di sini untuk memulai gym. Seorang lelaki tua di alam dewa Kaisar meraung. Puff! Namun, begitu suara lelaki tua itu turun, pedang panjang Longchen terhunus, cahaya ilahi menyala, dan salah satu lengan lelaki tua itu tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda tidak menerimanya, berkumpul saja. Jika kesepakatannya tidak berhasil, saya tidak keberatan mengambil keuntungan darinya. Tersedak. Pedang panjang Longchen terselubung. Pedang ini menyerang tanpa peringatan apapun dan seperti kilat. Tak seorang pun di antara selusin kaisar dewa yang berkuasa punya waktu untuk bereaksi. Jika Longchen ingin membunuh seseorang, semuanya akan mati. Pada saat itu, mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka pucat seperti kertas. Orang tua yang lengannya terpotong semakin ketakutan dan marah, namun dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pedang Longchen membunuh mereka semua. Terkejut. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar tidak membutuhkan apa yang disebut aturan itu. Jika ada yang harus Anda lakukan, masuklah dan diskusikan secara detail. Kian Duoduo berkata, memberi isyarat mengundang saat dia berbicara. Tuan Gua Tuan. Melihat Kian Duoduo ingin mengundang penguasa neraka ke Gua 10.000 Setan, orang-orang kuat ini sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Bagaimana jika orang ini benar-benar memanfaatkan orang lain? Kian Duoduo melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian memimpin Longchen ke Gua 10.000 Setan. Berbeda dengan reruntuhan di dunia luar, yang terlihat saat memasuki bawah tanah adalah istana mewah dengan momentum yang megah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini, siap berperang. Namun, ketika Kian Duoduo masuk, dia mengusir mereka dan membawa Longchen ke ruangan rahasia yang sunyi. Orang-orang tua itu takut Longchen akan membahayakan pemilik Gua, tetapi mereka semua diusir oleh Kian Duoduo. Maksud Kian Duoduo jelas, kekuatan gabungan dari Gua 10.000 Setan tidak mampu melawan orang ini. Dia tidak bisa mengalahkannya dan hanya bisa mengecohnya. Melihat banyak uang dan menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan sendirian, orang-orang ini dipenuhi rasa kagum dan kagum. Banyak orang tidak yakin dengan Master Gua baru ini. Di luar dugaan, di saat kritis tersebut, ia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menuju ke sana. Naik. Menurut instruksi Kian Duoduo, kelompok orang ini telah mengirimkan sinyal untuk meminta dukungan. Adalah baik jika negosiasi berhasil. Jika negosiasi gagal, mereka harus mengundang para ahli untuk datang meminta dukungan, setidaknya untuk menakut-nakuti orang ini. Bos, aku sangat merindukanmu. Ketika hanya ada dua orang yang tersisa di ruang rahasia, mata Kian Duoduo memerah karena kegembiraan. Adikku, aku juga sangat merindukanmu. Longchen menepuk bahu Kian Duoduo dengan keras gelombang. Dia juga sangat bersemangat dan hampir pingsan sekarang. Keduanya bertemu lagi dan sangat bersemangat. Namun, waktunya sangat sempit dan tidak ada waktu untuk membicarakan masalah keluarga. Longchen berkata, Saudaraku, sepertinya kamu baik-baik saja di perusahaan perdagangan Longteng. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang kamu bicarakan, Bos, saya, Kian Duoduo, akan selalu menjadi anggota legion darah naga. Ini tidak pernah berubah. Alasan saya tinggal di perusahaan dagang Longteng adalah karena Brahma Agung berada di belakang perusahaan dagang Longteng, dan saya di sini sebagai agen yang menyamar. Kian Duoduo takut Longchen akan salah paham, jadi dia buru-buru berkata. Mendengar apa yang dikatakan Kian Duoduo, Longchen menghela nafas lega. Akan lebih mudah dengan cara ini. Longchen tidak mengatakan banyak omong kosong dan langsung menjelaskan tujuannya. Dia menginginkan mayat orang-orang kuat. Semakin kuat semakin baik, semakin banyak semakin baik. Mayat pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Saya hanya punya delapan di tangan saya, tapi itu tidak masalah. Kekuatan lain di 10 ribu alam iblis juga seharusnya memiliki beberapa di tangan mereka. Aku akan mengambilkannya untukmu. Kata-kata Kian Duoduo hampir membuat Longchen ternganga. 5.932 Lu Zhongshi dari Bank Komersial Huayun menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan dua mayat setingkat ini, tetapi Kian Duoduo memiliki delapan mayat di tangannya sendiri. Selain itu, dia tidak hanya memilikinya di tangannya sendiri, dia mungkin juga memilikinya di tangan kekuatan lain di sini. Ini saat yang tepat. Melihat ekspresi terkejut Longchen, Kian Duoduo tidak bisa menahan senyum dan berkata, Bos, kamu tidak perlu terkejut. Jika kita menjalankannya dengan cara yang benar, perusahaan dagang Longchen tidak akan mampu mengejar perusahaan dagang Huayun dalam delapan masa kehidupan. Jika ingin memperoleh manfaat yang lebih besar, Anda harus menjangkau beberapa tempat yang teduh. Faktanya, kegelapan perusahaan dagang Longchen lebih dalam dari yang Anda kira, Bos. Kalau saja aku tidak tinggal di sini untuk mencari tahu tentang saudara-saudaraku, aku pasti sudah kabur membawa uangku. Petik 2 Kian Duoduo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakan gigi ketika berbicara tentang perusahaan perdagangan Longchen. Sebagai eksekutif senior perusahaan perdagangan Longchen, dia mengetahui dengan baik ruang lingkup bisnis perusahaan perdagangan Longchen. Justru karena pemahaman itulah saya merasa semakin terhina. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan gelap yang dikendalikan di belakang perusahaan perdagangan Longchen. Tangan besar kegelapan telah menyentuh hampir seluruh wilayah kotor. Namun justru karena itu, Bank Umum Longchen menjadi satu-satunya kekuatan di antara banyak Bank Umum yang dapat berdampak langsung pada Bank Umum Huayun. Tentu saja, Bank Umum Longchen tidak bisa hanya mengandalkan manajemen integritas. Oleh karena itu, diperlukan banyak transaksi gelap di baliknya untuk mendukung apa yang disebut manajemen jujur dan menggunakannya untuk melawan Bank Umum Huayun. Kian Duoduo awalnya masuk ke perusahaan perdagangan Longchen karena saluran informasinya. Dia ingin kembali ke tim sesegera mungkin. Kian Duoduo adalah orang yang sangat berbakat. Dengan kemampuan bisnisnya yang kuat dan pikirannya yang cerdas, ia dengan cepat menarik perhatian perusahaan dagang Longchen. Dan beberapa kali dalam konfrontasi langsung antara perusahaan dagang Longchen dan perusahaan dagang Huayun, mereka menang, yang membuat manajemen senior sangat senang. Mereka selalu ditekan oleh perusahaan perdagangan Huayun, tetapi ketika Kian Duoduo datang, dia benar-benar unggul beberapa kali. Perusahaan dagang Huayun mengalami kerugian, yang langsung membuat perusahaan dagang Longteng senang dan terus mempromosikan Kian Duoduo. Hal ini memungkinkan Kian Duoduo berpindah dari pelayan kecil ke inti perusahaan perdagangan Longteng selangkah demi selangkah. Namun, dalam prosesnya, Kian Duoduo mengetahui metode gelap perusahaan perdagangan Longteng yang tak terhitung jumlahnya, mulai merasa muat dengan perusahaan perdagangan Longteng, dan memiliki ide untuk melarikan diri dari perusahaan perdagangan Longteng. Namun ketika dia mendengar bahwa Longchen bermusuhan dengan perusahaan dagang Longteng, idenya berubah. Karena mereka memiliki permusuhan, mengapa tidak bekerja keras untuk masuk ke manajemen puncak dan bekerja sama dengan bos untuk membunuh perusahaan perdagangan Longteng bersama-sama. Setelah menghasilkan banyak uang, dia mulai bekerja lebih keras, dan pada saat yang sama dia menunjukkan kesetiaan kepada perusahaan dagang Longteng dan memeluk pangkuan orang yang berkuasa. Hanya saja penanggung jawab Bang Umum Huayun lebih dari satu orang. Ketika Kian Duoduo memeluk salah satu dari mereka, dia menjadi sasaran yang besar lainnya. Lebih dari sebulan yang lalu, Kian Duoduo dijebak dan dikeluarkan dari sistem perusahaan perdagangan Longteng ke tempat di mana seekor burung tidak dapat buang air besar dan seekor ayam tidak dapat bertelur. Lawannya sangat kejam. Memindahkannya ke sini hanyalah langkah pertama. Diperkirakan langkah selanjutnya adalah mencari seseorang yang kuat untuk membunuhnya. Karena ini adalah alam iblis dan kekacauannya sangat kacau, adalah normal jika Kian Duoduo mati di sini. Karena Kian Duoduo berkonsentrasi pada bisnis tahun ini, praktiknya diabaikan. Meskipun wilayahnya belum jatuh, kekuatan tempur aslinya jauh di belakang prajurit darah naga sejati. Setelah tiba di sini, Kian Duoduo langsung terisolasi dan tidak berdaya. Namun, dia tidak khawatir. Selama dia tinggal di gua 10 ribu setan, dia tidak akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, kekuatan di belakangnya telah mengirimkan ahli untuk datang. Lindungi dia. Ketika Longchen datang untuk membunuhnya, Kian Duoduo sebenarnya ketakutan. Dia mengira pembunuh pihak lain akan datang dan ingin membunuhnya dengan cara apapun. Apakah kamu dikecualikan? Apakah kamu ingin bantuanku? Ketika Longchen mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Kian Duoduo tersenyum, seperti yang diharapkan dari bos. Ayo pergi bersama. Sekarang kamu sudah di sini, bos. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan tangan kosong, kan? Kalau begitu kita bersaudara, ayo kita lakukan bersama, dan aku akan membawamu kembali ke Dragon Blood Legion secara langsung. Longchen juga berkata dengan sedikit bersemangat, jika kamu punya uang, kamu bisa membantu, dan Longchen tiba-tiba merasa nyaman. Bos, aku belum mau kembali. Kian Duoduo tampak serius. Apa? Longchen tercengang. Bos, air di perusahaan dagang Longteng sangat dalam, menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Brahma, tetapi mereka juga berinteraksi dengan kaisar hantu yang legendaris. Karena kita adalah musuh bebuyutan Brahma, kita harus saling mengenal dengan baik. Hanya dengan cara ini kita dapat meminimalkan bahayanya. Saya berencana untuk tinggal di perusahaan perdagangan Longteng sampai saya memasuki inti yang sebenarnya. Pada saat itu, saya akan dapat membantu semua orang dengan lebih baik. Kata Kian Duoduo. Tetapi terlalu berbahaya bagimu untuk berada di sini. Anda tidak cukup kuat, dan kemungkinan besar Anda akan mati dalam pertarungan konspirasi. Longchen mengerutkan kening. Kemampuan Kian Duoduo untuk bertahan hidup terlalu lemah, dan Longchen khawatir meninggalkannya di sini. Saya memang dalam bahaya sekarang karena saya terlalu dekat dengan inti. Jika saya benar-benar bisa masuk ke lingkaran inti, saya tidak akan berada dalam bahaya lagi. Selanjutnya, saya berencana menggunakan kontes antara dua kekuatan besar ini untuk membantu kekuatan di belakang saya mengalahkan lawan saya. Jika berhasil, saya akan menjadi orang kepercayaan mereka dan langsung masuk ke lingkaran dalam. Saat itulah saya akan mengetahui lebih banyak tentang perusahaan dagang Longteng dan rahasia di baliknya. Demi keselamatan saya, Bos, jangan khawatir. Meskipun saya tidak cukup kuat, setelah bertahun-tahun berada di tempat gelap perusahaan perdagangan Longteng, saya memiliki kartu truf untuk menyelamatkan hidup saya. Masih cukup banyak, Kian Duoduo berkata dengan percaya diri. Persaingan di perusahaan dagang Longteng sangat kejam dan metodenya berdarah. Dengan uang yang banyak, dia bisa bergaul seperti ikan di air. Bukan kebetulan dia punya cara sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Mendengar apa yang dikatakan Kian Duoduo, Longchen tidak memaksakan diri dan langsung bertanya tentang Kaisar Hantu. Tetapi bahkan Kian Duoduo hanya mengetahui bahwa ada cabang di perusahaan perdagangan Longteng yang telah membantu Kaisar Hantu mempersiapkan diri. Apa? Tapi dia tidak tahu secara spesifik. Tidak hanya Kaisar Hantu, tetapi juga garis keturunan Kaisar Pluto juga memiliki hubungan yang terjerat. Tetapi status Kian Duoduo saat ini tidak memungkinkan dia untuk mengakses rahasia yang lebih tinggi. Longchen hampir selalu memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan kekuatan-kekuatan ini. Kian Duoduo dapat memberikan bantuan terbesar kepada Longchen dengan tetap di sini. Bos, aku akan membawamu langsung ke rumah harta karun untuk mengambil mayatnya. Saat dia berbicara, Kian Duoduo berdiri dan membawa Longchen keluar dari ruang rahasia. Di luar ruang rahasia, pejabat senior gua 10 ribu setan sedang menunggu dengan cemas. Melihat Kian Duoduo aman dan sehat, mereka segera menghela nafas lega. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua, menatap Kian Duoduo. Artinya bala bantuan akan segera tiba. Biarkan Kian Duoduo menunda lebih lama. Kian Duoduo mengangguk sedikit dan membawa Longchen langsung ke bagian bawah rumah harta karun. Ada 13 lantai di rumah harta karun bawah tanah gelombang Kian Duoduo membawa semua orang pergi, membawa Longchen bersamanya, dan mengirim semua barang di rumah harta karun ke Longchen dari lantai pertama hingga lantai 13. Di ruang yang kacau. Ada banyak sekali jenis ramuan, obat-obatan berharga, senjata, buku tulang, batu kristal, dan bahan ajaib di rumah harta karun. Harta karun ini memiliki asal-muasal yang tidak jelas dan tidak dapat diedarkan di pasar secara terbuka. Mereka hanya dapat diperdagangkan secara diam-diam di sini. Saudaraku, apakah ini pantas? Melihat Kian Duoduo membersihkan rumah harta karun lapis demi lapis, Longchen sedikit khawatir dan berkata, bagaimana Kian Duoduo bisa berbisnis dengan cara ini. Belum lagi yang lainnya, hanya ada ribuan senjata ilahi kaisar ilahi, dan dua diantaranya diukir dengan tanda kekaisaran. Nilai mereka tidak dapat diukur. Jangan khawatir, bos, saya tahu itu. Kian Duoduo berkata dengan percaya diri. Gemuruh. Namun, ketika senjata-senjata ini dikirim ke ruang kacau, mereka tiba-tiba meledak satu per satu, mengejutkan Longchen. Apa yang sedang terjadi? 5.933 Bang-bang-bang. Senjata ilahi itu meledak satu demi satu, dan tanda pada senjata itu tersedot oleh kekuatan yang kuat. Bulan jahat. Longchen kaget. Rune itu terbang menuju kepompong raksasa tempat Dragonborn Evil Moon berada. Mereka mendarat di kepompong raksasa dan perlahan menghilang. Mereka benar-benar terserap olehnya. Ledakan. Setelah dua suara keras, bahkan dua senjata dengan tanda kekaisaran meledak, membuat dua suara keras yang mengejutkan, dan tanda kekaisaran juga jatuh ke kepompong raksasa. Berdengung. Pada kepompong raksasa, cahaya ilahi melonjak, dan Rune kekaisaran ditarik oleh kekuatannya dan menghilang dalam sekejap. Sial. Aku hampir mati kelaparan, akhirnya aku hidup kembali. Pada saat ini, suara Dragonborn Evil Moon yang penuh keluhan mencapai pikiran Longchen. Siue kamu, Longchen terkejut dan bahagia. Kenapa kamu tidak menungguku saat kita sedang bertempur besar? Saat itu, saya berada pada momen kritis. Untuk mendukung Anda, saya hampir kehilangan semua usaha saya. Tahukah Anda betapa berbahayanya hal ini? Kata bulan jahat tulang naga dengan marah. Terima kasih kepada Dragonborn Evil Moon yang telah mendukung Longchen terakhir kali. Dragonborn Evil Moon sendiri membayar mahal untuk ini dan mengalami koma, kehilangan kekuatan untuk berkomunikasi dengan Longchen. Untungnya, Longchen melemparkan sejumlah besar senjata jahat ke dalamnya. Aura jahat segera merangsang naluri Dragonborn Evil Moon dan secara langsung menyerap Rune mereka untuk memulihkan kekuatan aslinya. Saat bulan jahat tulang naga terbangun, ia mulai melahap Rune jahat dan kekuatan mentah dari senjata-senjata ini dengan gila-gilaan. Ketika ia menyerap dua senjata ilahi dengan Rune kekaisaran, ia akhirnya terbangun. Apakah kamu akan meninggalkan pengasingan? Longchen terkejut dan senang. Keluar, apakah ini masih pagi? Untuk membantu Anda, saya hampir menghentikan promosi formulir kedua saya. Sekarang, saya akhirnya menstabilkan wilayah saya, dan kemudian, akan ada transformasi nyata. Dalam proses transformasi, saya tidak dapat lagi membantu Anda. Itu harus diselesaikan dalam sekali jalan, tanpa berhenti atau diganggu di tengah-tengah. Kata bulan jahat tulang naga dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, kamu bisa bertransformasi dengan tenang. Longchen berkata dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum aku memulai transformasiku, aku harus meninggalkan sesuatu untukmu. Kata bulan jahat tulang naga. Panggilan. Skala naga hitam seukuran telapak tangan muncul di tangan Longchen. Skala naga adalah skala yang membantu Longchen menahan pukulan kekuatan kaisar. Sisiknya telah meledak pada saat itu, tetapi setelah ledakan, ia kembali ke ruang kacau dengan energi tak terlihat dan kembali ke tangan Dragonborn Evil Moon. Ketika Longchen memegang skala ini dan merasakan aura menakutkannya, Longchen terkejut. Ki Kekaisaran. Sebenarnya ada jejak energi kekaisaran di skala naga ini. Berdengung. Tiba-tiba sisik naga itu bergetar dan berubah menjadi pedang hitam. Kemudian berubah lagi dan berubah menjadi perisai. Lalu dalam sekejap, itu berubah menjadi busur panjang. Ketika Longchen melihat adegan ini, dia terkejut. Selain tidak bisa bertransformasi menjadi wujud asliku, ia juga bisa bertransformasi menjadi wujud apapun. Terlebih lagi, dengan restu dari rune kaisar, bahkan jika ia bertemu dengan senjata dewa kaisar, ia masih dapat menghentikannya. Serahkan pada Anda, saya bisa merasa lebih nyaman, jangan sampai beberapa pria terlihat hebat, tetapi tidak berguna di saat kritis. Kata-kata terakhir Dragonborn Evil Moon jelas ditujukan untuk Kian Kunding. Kian Kunding dikenal sebagai salah satu senjata ilahi terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi, tetapi ia bahkan tidak dapat melindungi Longchen, yang membuat bulan jahat tulang naga sangat meremehkannya. Menghadapi ejekan Dragonborn Evil Moon, Kian Kunding tetap diam dan pura-pura tidak mendengarnya. Sieyue, kamu bisa mundur dengan tenang, aku menantikan kamu membuka kunci formulir kedua. Longchen berkata dengan tergesa-gesa, tidak ingin Kian Kunding merasa malu. Saya perlu waktu tertentu untuk mundur, tapi jika Anda bisa memberi saya lebih banyak senjata jahat, waktu saya untuk mundur akan sangat dipersingkat. Setelah Dragonborn Evil Moon selesai berbicara, cahaya ilahi pada kepompong raksasa itu perlahan meredup dan tertidur lelap lagi. Longchen tidak dapat merasakan keadaan bulan jahat tulang naga di dalam kepompong raksasa, tetapi sejak ia tertidur, Longchen merasakan gelombang yang membuat jiwanya bergetar. Transformasi bulan jahat tulang naga telah dimulai. Setelah transformasi Dragonborn Evil Moon selesai, Longchen tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Dragonborn Evil Moon pada saat itu. Panggilan Setelah skala naga yang diberikan oleh Dragonborn Evil Moon kepada Longchen menyusut, skala itu tertanam di punggung tangan Longchen, membentuk sebuah rune berbentuk skala naga. Dengan cara ini, Longchen hanya membutuhkan pemikiran spiritual untuk memanggilnya. Itu akan segera muncul. Skala naga ini telah menyerap rune kekaisaran dan memiliki sedikit energi kekaisaran. Namun, Longchen tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Jejak energi kekaisaran ini hanya dapat digunakan satu kali. Setelah habis, tidak akan ada tempat untuk mengisinya kembali. Setelah menyingkirkan sisik naga, Qian duo-duo mengambil Longchen dan terus mencari harta karun lainnya. Dengan Qian duo-duo, Sang Pengkhianat, semua harta perusahaan perdagangan Longteng jatuh ke tangan Longchen. Meskipun banyak harta yang tidak berguna bagi Longchen, Longchen dapat membuangnya melalui perusahaan perdagangan Huayun. Sekarang dia punya banyak uang, Longchen sudah membuat rencana. Jika dia bisa melihat cahaya, dia akan berdagang dengan perusahaan perdagangan Huayun. Jika dia tidak dapat melihat cahaya, dia akan menemukan Qian duo-duo. Dengan cara ini, Longchen akan mendapatkan apapun yang dia inginkan di masa depan. Pada level terakhir, ini juga merupakan level yang paling penting. Ditempatkan di sini adalah mayat-mayat dari berbagai asal-usul yang menakjubkan. Banyak mayat yang memiliki bekas tulang yang menempel di tubuhnya. Asal-usul mereka sungguh menakjubkan. Tanda tulang di tubuh mereka bisa diturunkan. Jika keturunannya mengetahui bahwa jenazah nenek moyangnya telah diperdagangkan secara diam-diam, mereka pasti akan melakukannya dengan cara apapun. Datang untuk merampok, dan bahkan memulai perang dengan perusahaan dagang Longteng. Latar belakang beberapa mayat sangat mengerikan sehingga bahkan perusahaan dagang Longteng tidak mampu menyinggung perasaan mereka, tetapi keuntungan di dalamnya terlalu besar. Yang lain tidak akan dibuka selama tiga tahun, tetapi akan bertahan selama tiga tahun setelah dibuka. Setelah mayat tersebut diperdagangkan, keuntungan yang diperoleh akan cukup untuk membuat pasar perdagangan besar seperti gua 10.000 setan beroperasi selama ribuan tahun. Jadi, demi keuntungan, mereka hanya bisa berdagang secara diam-diam, dan mereka juga sangat berhati-hati terhadap mitra transaksinya, karena jika terjadi kesalahan, gua 10.000 setan kemungkinan besar akan hancur dalam sekejap. Ada banyak sekali mayat di sini gelombang tapi kebanyakan adalah tubuh yang dimutilasi, karena pada banyak mayat, hanya bagian yang memiliki bekas tulang saja yang berharga. Ada banyak dari mayat-mayat ini, semuanya milik pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ada yang berupa bagian tulang, ada yang berupa kepala, ada pula yang setengah sayap, DCB, dan semuanya memiliki tanda kekaisaran di atasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, rune kekaisaran juga telah memasuki tahap disipasi. Jika tidak bisa dijual lagi, maka tidak ada gunanya sama sekali. Longchen melemparkan mayat-mayat ini, serta mayat-mayat yang kekuatannya lebih rendah dari orang-orang kuat kaisar, ke dalam tanah hitam untuk membusuk. Mayat-mayat ini adalah harta yang tak ternilai harganya bagi keturunan mereka, tetapi tidak berguna bagi Longchen. Ketika Longchen melihat delapan mayat setingkat kaisar, jantung Longchen mulai berdetak kencang. Ini adalah tujuan utamanya. Lian Sang Kiang, tunggu aku, aku akan segera menemuimu. Pada saat itu, darah Longchen melonjak. Selama dia bisa menambahkan beberapa boneka lagi, dia bisa membalas dendam secara langsung tanpa menunggu untuk naik ke level kaisar manusia. 5.934 Bang! Raksasa dengan dua sayap di punggungnya terlempar ke tanah hitam. Wajah Longchen tampak sedikit jelek. Total ada delapan mayat, dan ini sudah yang ketujuh. Pada saat ini, hati Longchen terasa dingin, dan semua kutukan darah jiwa surgawi telah gagal. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan suasana hatinya. Setelah gagal tujuh kali berturut-turut, bahkan Longchen hampir kehilangan mentalitasnya. Salah satu dari dua mayat di perusahaan perdagangan Huayun berhasil, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri Longchen. Namun, di sini, dia gagal tujuh kali berturut-turut, yang membuat Longchen meragukan hidupnya. Longchen memandangi mayat terakhir, yaitu kelabang emas dengan panjang tubuh ratusan mil. Longchen awalnya tidak punya harapan untuk makhluk semacam ini. Karena makhluk semacam ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, maka masuk akal jika makhluk semacam ini tidak mungkin memadatkan energi kekaisaran. Namun, di era kekacauan, energi spiritual dunia dan dunia mencukupi, dan semua roh dapat dengan mudah bermutasi. Hanya setelah makhluk tingkat rendah seperti itu bermutasi barulah mereka memiliki potensi untuk memadatkan energi kekaisaran. Longchen sangat frustrasi, kemungkinan makhluk tingkat rendah diubah menjadi boneka bahkan lebih rendah lagi, karena makhluk tersebut memiliki kekebalan yang kuat terhadap mantra. Berdengung. Namun, tepat setelah Longchen melemparkan kutukan darah jiwa padanya, tubuh kelabang emas tiba-tiba bergetar, dan kemudian nafas yang kuat perlahan naik, dan segel kutukan berhasil. Tanah tercetak di atasnya. Ini. Pada saat itu, Longchen membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka yang mempunyai harapan besar untuk sukses semuanya gagal, sedangkan mereka yang tidak punya harapan berhasil. Terakhir kali, kamu berhasil, dan aku merasa sangat aneh. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk memasang segel kutukan pada mayat setingkat ini, tapi kamu berhasil. Kali ini, Anda gagal terus-menerus, tetapi Anda berhasil dengan kelabang lapis baja emas ini. Ini hanya berarti satu hal. Kata Kian Kun Ding. Mutasi. Longchen berseru. Itu benar. Mantramu hanya akan berpengaruh pada makhluk setingkat kaisar yang bermutasi. Namun hasil ini hanya dugaan kami dan tidak memiliki dasar. Hal ini perlu diverifikasi secara konkret. Kian Kun Ding Dao. Bos, sudah selesai. Pada saat ini, Kian Duoduo datang dan langsung memperoleh tujuh mayat lagi, yang semuanya merupakan mayat prajurit tingkat kaisar. Salah satu dari mereka memiliki begitu banyak vitalitas dan darah sehingga dia seharusnya mati setelah terbangun di zaman modern. Saya harus mengatakan bahwa Kian Duoduo sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Dia telah melakukan segalanya hanya dalam waktu singkat. Longchen tidak bertanya lagi. Dia melirik ke tujuh mayat itu. Di antara mereka ada iblis berkepala banteng dengan aura khas. Ia memiliki tiga tanduk emas, empat mata, dan sebuah lubang besar di kepalanya. Bagian tubuh lainnya terpelihara sepenuhnya. Ini juga merupakan iblis ganas yang bermutasi. Longchen melemparkan kutukan darah jiwa surgawi padanya, dan itu berhasil seperti yang dia dan Kuali Kian Kun Duga. Sisanya semuanya gagal. Hasil ini sepenuhnya membenarkan dugaan mereka, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Kali ini, Longchen memperoleh tiga boneka tingkat kaisar dan harta tak berujung. Tanah Hitam juga dengan panik menyerap mayat orang-orang kuat itu. Ruang yang kacau secara bertahap mulai mendapatkan kembali vitalitasnya. Nyala api perlahan-lahan muncul. Meski ini baru permulaan, namun masih banyak jenazah yang belum terserap hingga saat ini. Ketika penyerapan selesai, ruang yang kacau tidak hanya akan kembali ke keadaan semula, tetapi juga akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ruang kacau pulih, hukum ruang kacau mulai berlaku. Api asli yang yang telah bertahan sebelumnya. Jika tidak ditekan oleh biji teratai emas, ia mungkin akan kabur. Sekarang hukum ruang kacau telah dipulihkan, api yang suhanya bisa bergetar. Sekalipun tidak ada biji teratai emas yang menekannya, ia tidak akan berani memberontak. Namun, Huo Linger masih relatif lemah setelah pertempuran itu dan untuk sementara tidak dapat melahapnya, jadi dia harus mengesampingkannya untuk dibesarkan. Tanaman merambat kuno misterius yang paling dikhawatirkan oleh Long Chen juga mendapatkan kembali vitalitasnya dan melahirkan kuncup. Ketika kesadaran Long Chen menyapunya, ia berayun dengan lembut, sepertinya menghibur Long Chen dan menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Melihat ini, Long Chen menghela nafas lega. Tanaman merambat kuno misterius yang tidak diketahui asal-usulnya ini penuh dengan energi jahat, tetapi ia benar-benar setia kepadanya. Dia tahu jika pukulan itu tidak ditangani dengan baik, dia akan mati. Namun dia tetap menyumbangkan seluruh kekuatannya. Long Chen merasa sangat bersalah terhadap tanaman anggur kuno yang misterius itu. Itu masih dalam masa pertumbuhan, seperti bayi. Membiarkan bayi berperang tidak mungkin terjadi jika Long Chen tidak punya pilihan selain membiarkannya mengambil risiko. Fakta bahwa pohon anggur kuno misterius itu habis-habisan sudah cukup bagi Long Chen untuk menganggapnya sebagai mitra yang dapat mempercayakan hidupnya padanya. Tidak apa-apa, dan Long Chen benar-benar lega. Bos, bala bantuan saya telah tiba. Setelah kita keluar, lakukan ini dan ini, kian duo-duo tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Long Chen. KKK. Pada saat ini, pintu rumah harta karun terbuka, dan Long Chen serta kian duo-duo keluar. Saat mereka keluar, ekspresi Long Chen berubah. Panah hitam yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya. Bahkan dengan kekuatan Long Chen saat ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Panah-panah ini bukanlah panah-panah biasa, dan tingkat kematiannya sangat mengejutkan. Kamu punya banyak uang, kamu mencari kematian. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah ditipu, berteriak keras, dan menamparkan kian duo-duo dengan telapak tangannya. Tapi kian duo-duo sudah siap. Pakaiannya pecah berkeping-keping, memperlihatkan sepasang sisik perak. Pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkembang. Long Chen menamparkan penghalang skala dengan telapak tangannya. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan penghalang itu meledak. Kian duo-duo terbang keluar, seteguk darah muncrat. Meski terluka, namun tidak berakibat fatal. Kian duo-duo memandang Long Chen yang dikelilingi oleh orang-orang dan tidak bisa menahan tawa, hahaha. Lu Yi Chen, kamu berpura-pura menjadi Long Chen untuk membunuhku, dan akhirnya menyalahkan dia, dan mati tanpa bukti apapun. Rencana yang bagus. Sayangnya, kamu terlalu serakah. Ketika saya mengatakan bahwa saya akan mempersembahkan semua harta di gua dengan kedua tangan, Anda benar-benar tersentuh. He he, manusia benar-benar mati demi uang dan burung mati demi makanan. Saya akhirnya menunggu bala bantuan tiba. Lu Yi Chen, serahkan harta karun itu dan tangkaplah tanpa ragu-ragu. Saya bisa mengampuni hidup Anda, tetapi Anda, keluarga Lu, harus memberi saya penjelasan kali ini. Petik 2. Ketika mereka mendengar tentang keluarga Lu, orang-orang kuat yang memegang busur raksasa itu terkejut dan marah. Salah satu dari mereka, Kaisar Ilahi yang lama, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Keluarga Yulu benar-benar melanggar hukum. Apakah menurut Anda nama belakang perusahaan perdagangan Longteng adalah Lu? Kali ini, saya akan melihat bagaimana hasil akhirnya. Gelombang hentikan perlawananmu. Anda tahu lebih baik dari siapapun tentang apa yang ada di tangan kami. Bahkan jika Anda adalah salah satu pemimpin terbaik dari generasi muda keluarga Lu, Anda tetap akan mati saat itu juga. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan. Pada saat itu, wajah Longchen berubah drastis, dan ada sedikit kepanikan di matanya, tapi dia masih berkata dengan tegas. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Siapa Lu Yichen? Saya Longchen, dan saya dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, Longchen. Jika kamu benar-benar Longchen, kamu tidak akan menggunakan kata itu. Lu Yichen, karena kegembiraanmu, kamu lupa mengubah suaramu. Kian Duoduo mencibir. Mendengar pengingat Kian Duoduo, penduduk setempat yang kuat di Gua 10.000 Setan tiba-tiba tampak seperti mereka tiba-tiba tercerahkan, karena suara Longchen saat ini benar-benar berbeda dari suara sebelumnya. Tentu saja berbeda. Ini semua dilatih oleh Longchen dan Kian Duoduo. Selain itu, Longchen tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kemampuan akting kelas 1. Mereka yang mengenal Lu Yichen percaya bahwa orang di hadapannya adalah Lu Yichen yang memalsukannya. Melihat Longchen terbuka, dia mengertakkan gigi, tiba-tiba bergoyang, dan bergegas menuju kerumunan. 5935 Kamu gila! Melihat tindakan Longchen, para lelaki tua yang memegang busur kuat terkejut. Lu Yichen memiliki status khusus dan tidak dapat dibunuh dengan mudah. Mereka hanya ingin menakutinya dan menangkapnya hidup-hidup. Tapi orang ini datang untuk membunuhnya tanpa takut mati. Mereka terkejut dan marah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika mereka benar-benar membunuhnya, apakah keluarga Lu akan mampu menanganinya jika mereka diselidiki? Meskipun semua orang telah mendapatkan barang curian saat ini, dan Lu Yichen bahkan ingin membunuh Kian Duoduo, meskipun Kian Duoduo berasal dari garis keturunan mereka, statusnya tidak dapat dibandingkan dengan Lu Yichen. Engah kepulan-kepulan. Namun, saat mereka tertegun, pedang panjang Longchen terhunus dan dilarikan ke arah mereka. Pedang panjang di tangannya sangat keras, dan beberapa orang langsung terbunuh oleh pedang Longchen. Mencari kematian. Tindakan Longchen segera membuat marah sekelompok orang. Orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan dia sangat kejam. Ci-ci-ci. Anak panah ditembakkan ke arah Longchen seperti tetesan air hujan. Pada saat itu, Longchen tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Tidak heran Kian Duoduo sangat khawatir sebelumnya, takut Longchen akan terluka oleh panah-panah. Saya tidak tahu dari bahan apa panah ini dibuat, dan kekuatannya luar biasa. Rata-rata Kaisar Dewa mungkin tidak dapat memblokir panah ini. Pada saat ini, lusinan anak panah ditembakkan ke Longchen, seperti puluhan Kaisar Dewa yang kuat melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Langit dan bumi berguncang bersama, dan ribuan auman sungguh menakutkan. Dang-dang-dang. Pedang Longchen terbang di tangannya dan dia melawan dengan panik. Yang mengejutkan semua orang, Longchen menebas dan menghindar, dan berhasil menghindari gelombang serangan yang mengerikan ini. Namun, dalam gelombang udara yang tumpang tindih, Longchen mengungkapkan, wajah aslinya. Wajah yang sangat dikenali dengan hidung bulat dan mata segitiga muncul di depan semua orang. Gelombang udara yang menakutkan menghancurkan, penyamaran, Longchen dan mengungkapkan penampilan aslinya. Longchen panik dan sosoknya melintas ribuan mil jauhnya. Ingin pergi, bermimpi. Namun, kian dua-dua mencibir, dan pada titik tertentu, panah hitam muncul di tangannya. Berdengung. Cahaya ilahi hitam keluar dari panah yang kuat. Puff! Longchen, yang terbang dengan kecepatan penuh, bahunya terkena pedang dan menjerit. Namun, dia tidak berhenti, menyeret tubuhnya yang terluka dan menghilang ke dalam kehampaan. Mengejar. Seorang lelaki tua berteriak, dan saat semua orang hendak menyusul, dia dihentikan oleh kian dua-duo. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Dia ditembak oleh Dragon Soaring Divine Crossbow. Dia pasti terluka parah dan tidak akan bisa lari jauh. Orang tua itu berkata dengan bingung. Jadi bagaimana jika kita mengejar ketinggalan? Jika dia melawan dengan putus asa, apakah kita berani membunuhnya? Kata kian dua-duo. Ini, tapi mereka sudah bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kata lelaki tua itu dengan marah. Kian dua-duo tersenyum tipis dan berkata, dia terkena panah ilahi naga dan membutuhkan waktu singkat untuk pulih. Bukti kejahatannya sudah ada, dan banyak sekali pasang mata yang memandangnya. Apakah dia masih bisa menyangkalnya? Selain itu, tidak ada gunanya meskipun mereka menyangkalnya. Saya telah mengendarai foto giyok, dan semua bukti kejahatan telah dicatat. Kali ini, keluarga lu harus membayar harga yang harus dibayar. Petik dua. Pemilik gua itu bijaksana. Melihat penampilan percaya dirikian dua-duo, semua orang tidak bisa menahan kegembiraannya. Keluarga lu selalu berselisih dengan mereka. Kali ini, keluarga lu melakukan kesalahan besar, yang cukup untuk membuat mereka minum. Panggilan. Longchen terbang jauh, dan pakaian di pundaknya meledak, berlumuran darah. Namun, darah itu bukan miliknya, melainkan darah yang disiapkan oleh kian duo-duo untuknya. Darah ini adalah darah orang-orang kuat di keluarga lu. Kian duo-duo sudah lama mengumpulkannya, tetapi tidak pernah digunakan. Meskipun panah itu mengenai bahu Longchen, Longchen menggunakan sisik naga yang diberikan oleh Dragonborn Evil Moon untuk berubah menjadi pelindung bahu dan memblokir pukulan tersebut. Jika sisik naga tidak digunakan, Longchen masih bisa menahan panah ini dengan membuka pelindung darah naganya. Namun, meski dia bisa menolaknya, dia mungkin terluka dan berdarah. Jika Longchen berdarah, akan ada kekurangannya, karena kian duo-duo ingin mengumpulkan darah yang mengisi kekosongan di tempat Longchen terluka. Darah keluarga lu sangat mudah dikenali. Ini adalah bukti kejahatan. Semuanya cocok satu sama lain dengan sempurna, hampir tidak ada kekurangan, namun ada satu langkah penting yang perlu diselesaikan. Meninggalkan alam 10 ribu iblis, Longchen mengeluarkan disformasi yang diberikan kepada Longchen oleh kian duo-duo. Panggilan Sosok Longchen menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar kastil. Kesadaran Longchen menyebar dan dia segera menemukan targetnya. Lu Yichen sedang duduk bersila di aula dalam kastil. Cahaya ilahi melonjak pada delapan pilar totem di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang berlatih. Longchen muncul dengan tenang di aula utama, dengan panah di tangannya. Panah ini adalah Soaring Dragon Arrow. Puff! Panah Dewa Naga itu menusuk bahu belakang Lu Yichen dengan keras. Anak panah itu menembus daging dan meledak seketika. Lu Yichen menjerit nyaring. Bekerja sama. Setelah Longchen diam-diam menyerang Lu Yichen, dia segera menghindar. Semua ini berada di bawah kendali kian duo-duo. Dia memberi Longchen cakram teleportasi, jimat pemecah batas, jimat pernafasan tersembunyi, dan alat peraga lainnya. Jimat pemecah batas dirancang khusus untuk mendobrak penghalang rahasia perusahaan dagang Longteng. Jimat nafas tersembunyi adalah jimat yang dibuat khusus untuk menipu orang-orang berkuasa di keluarga Lu. Dapat dikatakan bahwa untuk menghadapi keluarga Lu, kian duo-duo telah membuat banyak persiapan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Itu saja. Sekarang Longchen telah datang dan banyak membantunya, langsung menyalahkan Lu Yichen atas segalanya di Gua 10.000 Setan. Anak panah di tubuh Lu Yichen telah dirusak oleh kian duo-duo. Lu Yichen akan segera diracuni dan mati, dan racun itu adalah jenis racun yang sangat istimewa. Begitu Lu Yichen meninggal, racunnya akan menguap dan hilang tanpa bekas. Kecuali jika tanda-tanda keracunan Lu Yichen dapat dideteksi sebelum kematian Lu Yichen, begitu dia meninggal, tidak akan ada petunjuk lagi. Waktu antara panah Longchen dan teleportasi bertepatan dengan proses kematian Lu Yichen setelah dia kembali ke kastil setelah terluka parah setelah melakukan kejahatan. Meski mungkin masih ada keraguan di tengah-tengahnya, namun hal itu tidak menjadi masalah lagi, karena saksi, bukti fisik, dan motifnya semua ada. Lumpur kuning ada di selangkangan, entah itu sampah atau kotoran. Dan kekuatan di belakang kian duo-duo pasti akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Jika saatnya tiba, pertandingan antara dua kekuatan besar ini akan berlangsung seru. Gelombang Longchen tidak mengetahui pengaturan rincin kian duo-duo, tetapi bukan kebetulan bahwa kian duo-duo mampu berkembang di perusahaan perdagangan longteng yang gelap, dan dengan kecerdasan kian duo-duo, dia tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Longchen menyerang Lu Yichen secara diam-diam, dia menemukan bahwa Lu Yichen mungkin sedang mengisi ulang energinya dan mencoba memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Kemungkinan besar, orang ini sedang membuat persiapan untuk membunuh kian duo-duo. Dan kian duo-duo mengetahui status dan lokasi tepatnya Lu Yichen, yang berarti kian duo-duo juga memiliki informan sendiri di keluarga Lu, jika tidak, ritmenya tidak akan begitu akurat. Memikirkan hal ini, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kian duo-duo sekarang mulai bermain-main dengan otaknya, dan dia mungkin tidak akan mengambil jalur pejuang berdarah naga untuk membuktikan taonya melalui seni bela diri di masa depan. Namun, setiap orang punya pilihannya masing-masing. Selama dia merasa pilihannya benar, Longchen akan mendukungnya tanpa syarat. Ketika Longchen kembali ke kota Lanling lagi, dia baru saja keluar dari susunan teleportasi dan menemukan bahwa kota Lanling sangat ramai hari ini. Sudah ada lautan manusia di depannya, dan susunan teleportasi tampak sangat ramai. Apa yang sedang terjadi? Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia baru pergi selama beberapa hari. Mengapa kota Lanling berubah begitu banyak? 5.936 Longchen buru-buru bertanya kepada penjaga di sebelahnya, dan penjaga itu berkata, Murid dari Sekte Kin, yang bepergian ke seluruh dunia, melewati kota Lanling kami, dan setelah membungku kepada Kaisar Ilahi, mereka akan berhotbah dengan gembira di alun-alun Kaisar Ilahi. Banyak orang yang mendapat kabar tersebut dan berbondong-bondong ke tempat itu. Sekarang surga sedang berubah dan energi spiritual pulih, banyak murid muda yang tertidur dalam kegelapan, mengultivasi diri mereka sendiri dan menunggu waktu yang tepat. Kemunculan murid-murid Sekte Kin telah membuat banyak orang melihat peluang, dan mereka semua berharap dapat menggunakan musik Sekte Kin untuk lebih meningkatkan alam spiritual mereka, jadi Anda juga telah melihatnya. Adik-adik, ini kesempatan langka bagi kalian anak muda, jangan sampai dilewatkan. Kata penjaga itu sambil menghela nafas. Meskipun dia juga seorang suci surgawi yang kuat, dia terlalu tua dan dilahirkan pada waktu yang salah. Tidak ada harapan terobosan dalam hidup ini. Era ini bukan lagi miliknya. Setelah Longchen berterima kasih kepada penjaga itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Longchen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Kin Zong kecuali Liao Yu Huang. Longchen juga membunuh Kin Keqing, si jenius Kin Zong. Meskipun Kin Keqing yang harus disalahkan, dia adalah kebanggaan Sekte Kin. Jika Longchen membunuhnya, Sekte Kin mungkin tidak akan melepaskannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin ikut bersenang-senang. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tuan Longchen, apakah itu benar-benar kamu? Pada saat ini, sebuah suara yang penuh kejutan datang. Suaranya indah dan manis, seperti suara alam. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat beberapa wanita berbaju kuning berjalan keluar dari formasi teleportasi di belakangnya. Salah satunya memiliki wajah cantik dan temperamen anggun. Ada kejutan yang tak ada habisnya di matanya yang indah. Orang tersebut tidak lain adalah Liao Yu Huang. Liao Yu Huang saat ini juga merupakan orang suci surgawi tingkat puncak, dan di sekelilingnya, terdengar suara samar dao besar, seolah-olah peri yang tidak memakan kembang api dunia telah mendarat di dunia fana. Ketika dia muncul, dia menarik perhatian banyak orang. Mereka semua kagum dengan wajahnya yang cantik dan temperamennya yang mulia. Ada seorang wanita tanpa celah di dunia. Liao Yu Huang memandang Longchen, pipinya penuh kejutan. Dia baru saja keluar dari susunan teleportasi ketika dia melihat sosok yang dikenalnya dari belakang. Pada saat itu, hatinya bergetar dan nama itu terucap. Apa yang tidak pernah dia duga adalah sosok ini ternyata adalah Longchen. Dia terkejut dan bahagia, dan bergegas ke Longchen. Peri Yu Huang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya, dan temperamennya semakin baik dari hari ke hari. Tampaknya pemahaman Peri Yu Huang tentang tau musik menjadi semakin baik, dan ini sungguh mengembirakan. Longchen berkata sambil sedikit tersenyum. Dihadapkan pada pujian Longchen, Liao Yu Huang tersenyum manis dan berkata, Yu Huang benar-benar malu menerima pujian seperti itu dari dekan Longchen. Keduanya adalah kenalan lama, Liao Yu Huang tidak terlalu sopan pada Longchen. Dia menghindari kerumunan orang dan datang ke tempat yang relatif terpencil. Liao Yu Huang memberi pengenalan singkat pada Longchen di belakangnya. Beberapa saudara perempuan. Ternyata Liao Yu Huang pun mendapat kabar tersebut dan buru-buru datang dari tempat lain, karena yang datang ke kota Lanling untuk berdawah kali ini adalah guru Chunyang yang terkenal di era Chaos Kinsong. Tuan Muda Chunyang ini adalah seorang jenius tiada taraf yang tersegel di era kekacauan. Dia tidak hanya memiliki nada yang luar biasa, tetapi kekuatannya juga tak tertandingi di dunia. Dia dapat menaklukkan iblis dengan lagu lima nada dan mengubur iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Musik lima nada untuk menaklukkan setan, diciptakan oleh Tuan Chunyang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang di Sekte Kin telah mempraktikannya. Namun, semakin banyak mereka berlatih, semakin misterius jadinya. Tuan Chunyang, hati banyak orang dipenuhi dengan rasa hormat. Sekarang energi spiritual telah bangkit kembali, guru Chunyang telah membuka segelnya dan muncul di dunia, yang segera menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Meskipun Tuan Muda Chunyang juga anggota dari Sekte Kin, statusnya sangat tinggi sehingga bahkan murid berprestasi seperti Liao Yu Huang tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Liao Yu Huang baru saja menerima kabar bahwa guru Chunyang akan berhotbah di kota Lanling. Dia berkeliling, mencoba membuat hati dan jiwanya sempurna sebelum maju ke Kaisar Manusia. Dia datang secepat mungkin. Long Chen, apakah kamu juga di sini untuk mendengarkan khotbah guru Chunyang? Kata Liao Yu Huang penuh semangat. Yah, aku baru saja lewat, Long Chen berkata dengan canggung. Nada bicara Liao Yu Huang mengungkapkan kekagumannya yang tak ada habisnya pada guru Chunyang, tapi Long Chen benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan orang ini. Liao Yu Huang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, dan kamu mahir dalam musik. Anda pasti akan mendapat banyak manfaat dengan mendengarkan khotbah Tuan Chunyang. Bisakah kita pergi bersama besok? Para wanita yang bersama Liao Yu Huang tidak bisa tidak terlihat terkejut. Liao Yu Huang adalah jenius dari sekte kin dan memiliki status terhormat. Bagaimana dia bisa memenangkan hati orang ini dengan begitu antusias? Long Chen ingin mengelak, tetapi ketika dia melihat wajah Liao Yu Huang penuh harapan, Long Chen tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, Saya akan meninggalkan kota Lanling Lusa. Besok aku tanpa malu-malu akan meminjam cahaya peri Yu Huang dan mendengarkan suara misterius Dao-Dao bersama-sama. Namun, Long Chen terus mengawasinya. Dia terdesak waktu dan hanya bisa menyianyiakan paling banyak satu hari. Dia harus pergi Lusa. Long Chen tidak peduli dengan guru yang murni atau guru yin murni. Sekarang dia harus memanfaatkan waktu untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion untuk mencapai hal besar. Namun, dari nada bicara Liao Yu Huang, Long Chen juga penasaran dengan guru cunyang ini, dan ingin melihat seperti apa keberadaan keajaiban musik di era kekacauan ini. Melihat Long Chen setuju, Liao Yu Huang sama bahagianya dengan seorang gadis. Dia sangat bersemangat sehingga dia membuat janji dengan Long Chen untuk bertemu besok, dan pergi bersama para gadis. Sikap Liao Yu Huang terhadap Long Chen membuat banyak orang iri. Meskipun mereka tidak tahu siapa Liao Yu Huang, temperamen mulia Liao Yu Huang membuat banyak orang mengaguminya, sementara Long Chen tidak terlihat apa-apa selain dia hanyalah orang suci surgawi biasa. Kualifikasi apa yang dia miliki agar disukai oleh peri seperti itu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia melihat banyak orang memberinya tatapan tidak ramah. Dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan segera kembali ke perusahaan perdagangan Huayun. Di ruangan yang sunyi, Lu Zhong Shi tersenyum dan berkata, bagaimana hasil panennya? Long Chen tersenyum dan berkata, panennya banyak. Long Chen hanya menyerahkan semua yang bisa dilihatnya kepada Lu Zhong Shi. Meskipun Lu Zhong Shi sudah siap secara mental, dia masih terkejut. Nilai harta karun yang diberikan oleh Long Chen jauh lebih tinggi daripada dua mayat setingkat kaisar. Namun, hal-hal ini tidak ada gunanya bagi Long Chen, dan semuanya diserahkan kepada Lu Zhong Shi. Lu Zhong Shi akan membuat daftar untuk Long Chen nanti dan memperkirakan nilai barang-barang ini. Long Chen bisa datang ke sini untuk mengambilnya kapan saja di masa depan, atau menukarnya dengan apa yang dia butuhkan. Adapun harta karun seperti darah iblis, biji, emas peri, material ilahi, del, Long Chen menyimpan semuanya. Barang-barang ini dibutuhkan oleh Xia Chen dan Guo Ran dan tidak bisa dijual. Setelah menangani ini, Long Chen beristirahat malam itu, dan keesokan paginya, dia tiba di tempat yang disepakati dengan Liao Yu Huang. Hari ini, Liao Yu Huang mengenakan gaun polos, dengan rambut panjang tergerai alami, cincin manik-manik tergantung di pelipisnya, dan Leon Tin Diok tergantung di pinggangnya. Meski berpenampilan sederhana, namun tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen anggun dan anggunnya. Melihat kedatangan Long Chen, mata indahnya tiba-tiba bersinar, dan Li Yuan tersenyum tipis. Dia tidak terlihat seperti seorang kultifator, melainkan seperti saudara perempuan yang berperilaku baik di sebelah. Peri Yu Huang, apa yang kamu, melihat Long Chen menghadiri acara besar seperti itu, Liao Yu Huang harus berdandan dan keluar. Liao Yu Huang menyipitkan matanya dan tersenyum tipis, hari ini, saya hanyalah penonton biasa. Saya harus menghilangkan semua aura dan diam-diam mendengarkan dan belajar. Kesempatan ini terlalu langka, saya tidak mau tertipu dengan media sosial tersebut. Itu hanya membuang-buang waktu yang berharga. Ayo pergi, ini akan segera dimulai. Liao Yu Huang sedang berbicara dan berjalan berdampingan dengan Long Chen. Ketika mereka tiba di God Emperor Square di kota Lanling, sudah ada lautan manusia di sini. Gelombang di tengah alun-alun, sebuah patung berdiri di sana. Patung itu berwajah anggun, pedang tergantung di pinggangnya, dan matanya penuh kasih sayang. Ketika dia melihat patung itu, Long Chen tidak bisa menahan perasaan bergetar. Melihat patung itu, Long Chen memikirkan lima kaisar besar di benua Tianwu. Dari patung itu, Long Chen merasakan perasaan yang luar biasa. Berdengung. Saat ini, di depan patung kaisar dewa, seseorang sedang melakukan semacam upacara pemujaan. Sekelompok remaja putra dan putri, mengenakan kostum, memberkati dan bergumam. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan sosok langsing, wajah setajam mahkota giyok, dan sepasang mata seperti bintang di langit, dalam dan jauh. Ini adalah pria yang sangat tampan. Ketika pria ini mengangkat tangan dan kakinya, samar-samar dia bisa melihat tanda surga mengalir. Setiap gerakan yang dilakukannya sepertinya mempengaruhi kekuatan langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah dialah yang mempengaruhi kekuatan dunia ini, atau apakah kekuatan dunia ini yang mengikuti pergerakannya. Ketika dia melihat pria ini, Long Chen merasa terkejut. Orang ini sangat kuat. 5.937 Orang ini adalah master tak tertandingi dari Sek Tekin, Master Chunyang Li Chunyang. Saat dia melihat wajah tampan itu, suara Liao Yu Huang sedikit bergetar. Dia akhirnya bertemu dengan sosok legendaris tersebut. Pria itu mengangkat tangan dan kakinya, terjalin dengan kekuatan surga, dan setiap gerakannya dapat menarik segala jenis sihir untuk mengikutinya. Long Chen belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Yang paling penting adalah, seperti Long Chen, dia hampir menekan auranya hingga ekstrim. Tidak ada yang bisa menilai kekuatan sebenarnya dari auranya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat keberadaan yang begitu kuat, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, tidak heran Liao Yu Huang sangat mengagumi orang ini. Persepsi Long Chen memberitahunya bahwa kekuatan orang ini tidak terduga, dan dia adalah satu-satunya orang dengan level yang sama yang pernah dilihat Long Chen dengan levelnya sendiri. Ketika Long Chen memandang Li Chunyang, Li Chunyang segera merasakan Long Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang ke arah Long Chen sedikit. Ketika dia melihat Long Chen, ekspresinya berubah. Jelas, dia juga merasakan kekuatan Long Chen, tetapi dia sedang melakukan upacara pemujaan saat ini, dan kemudian mulai terus beribadah. Menyembah Kaisar Dewa Lanling adalah hal yang sangat sakral dan husuk, dan upacaranya bahkan lebih husuk dan rumit. Sebagai protagonis di antara para penyembah, Li Chunyang harus berkonsentrasi pada hal itu, jika tidak maka akan dianggap tidak menghormati Kaisar Dewa Lanling. Saat Li Chunyang memandang Long Chen, Liao Yu Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Benar saja, seperti yang kuduga, Brother Long adalah naga di antara manusia, dan dia juga mahir dalam musik. Di antara ribuan orang, dia menonjol seperti ayam. Tuan Chunyang pasti akan memperhatikanmu. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah peri Yu Huang sengaja menuntunku untuk berkenalan dengan guru Chunyang. Liao Yu Huang Liguo tersenyum ringan, memandang Long Chen dan berkata, adik perempuan baru saja melakukan ujian. Dalam hati Yu Huang, Master Long Chen adalah eksistensi seperti dewa. Pemahaman saya tentang jalan surga jauh lebih besar daripada pemahaman Yu Huang. Sayangnya, Tuan Long Chen selalu menolak memberikan nasihat kepada Yu Huang, yang membuat Yu Huang sangat menyesal. Master Chunyang adalah seorang ahli dalam bidang musik. Pemahamannya tentang jalur musik belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Adik perempuan saya ingin tahu apakah dua jenius musik yang mewakili era berbeda dapat bertabrakan dan menciptakan percikan api. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir saya akan mengecewakan peri Yu Huang. Liao Yu Huang sedikit terkejut, apa? Long Chen selalu hanya menyukai wanita cantik, dan tidak mungkin bisa tertarik dengan pria. Long Chen berkata dengan wajah serius. Kata-kata Liao Yu Huang langsung membuat Liao Yu Huang tertawa terbahak-bahak. Dia segera merasa bahwa tidak pantas untuk menertawakan acara hikmat seperti itu, yang tidak pantas, dan dia dengan cepat menahan senyumnya. Dia memelototi Long Chen dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Ekspresi marah Liao Yu Huang membuat hati Long Chen bergetar. Saat ini, Liao Yu Huang tampak seperti peri yang telah dijatuhkan dari dunia fana, dengan sedikit kembang api manusia. Ibadah masih berlangsung. Pada saat ini, semakin banyak murid sekte Qin yang bergabung, dan skalanya mulai menjadi lebih besar, dari yang semula puluhan menjadi ratusan, dan kemudian menjadi ribuan. Ekspresi mereka serius dan gerakan mereka sangat teliti. Jelas sekali bahwa mereka sangat kagum dan kagum pada kaisar ilahi lanling. Namun, Long Chen merasakan aura familiar di antara kelompok orang ini. Aura familiar itu mengingatkan Long Chen pada seseorang, Qin Keqing. Apakah kamu membantuku menyelesaikan konflik? Tiba-tiba secercah pencerahan muncul di mata Long Chen. Liao Yu Huang terlihat tulus di wajah cantiknya. Dia memandang Long Chen dan berkata, Anda adalah orang yang sangat saya kagumi, dan saya tidak ingin ada konflik antara Qin Zhong dan Anda. Terlebih lagi, terakhir kali, ini jelas-jelas kesalahan Qin Keqing, dan saya tidak bisa menyalahkan Anda. Namun, keluarga Qin di Qin Zhong adalah keluarga kerajaan ortodoks Qin Zhong. Tidak peduli mengapa dia menyerang Anda, jika Anda membunuhnya, Qin Zhong pada akhirnya akan mencari penjelasan. Generasi muda Qin Zhong yang terkuat dan pemimpin masa depan Qin Zhong adalah Master Chunyang. Saya harap saya dapat menggunakan Guru Chunyang untuk menyelesaikan konflik antara Anda dan Qin Zhong, sehingga kita semua dapat berteman dengan bahagia mulai sekarang. Petik 2. Ternyata terakhir kali Long Chen membunuh Qin Keqing, Sekte Qin sangat marah, dan bahkan Liao Yu Huang pun terlibat. Namun, Liao Yu Huang pada dasarnya acuh-ta'acuh, dan dia tidak peduli dengan apa yang disebut kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan. Sebaliknya, dia menjadi lebih santai karena posisinya dicopot. Dia berkeliling dan memahami jalan surga, dan sangat bahagia. Namun, melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Saat pertama kali melihat Long Chen, dia mendapat firasat bahwa Long Chen adalah naga penyelam dan suatu hari akan terbang ke langit. Dia selalu mengagumi pemahaman Long Chen tentang jalan surga dan jalan kebahagiaan, dan dia bisa mendapatkan banyak wawasan dari beberapa kata-katanya. Baginya, Long Chen dan dia adalah guru dan teman, jadi dia tidak ingin Long Chen dan Qin Zhong berkonflik dan berkelahi satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang paling tidak dia inginkan dan paling dia takuti untuk dilihat. Terima kasih peri Yu Huang atas kebaikanmu. Long Chen merasa hangat di hatinya. Liao Yu Huang ini baru bertemu dengannya beberapa kali, tetapi dia menganggapnya sebagai teman dekat dan menceritakan rahasianya, dan itu sangat menyentuh. Namun, Long Chen diam-diam berpikir bahwa apakah dia dan Qin Zhong akan menjadi teman atau musuh di masa depan bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Liao Yu Huang atau dia. Liao Yu Huang agak mirip dengan Jiang Feng Fei. Jiang Feng Fei telah bekerja keras untuk mencegah keluarga Jiang dan Long Chen menjadi musuh bebuyutan. Meskipun Long Chen dan keluarga Jiang tidak berada dalam situasi yang tidak terkendali selama bertahun-tahun di bawah urusan Feng Fei, kemampuan Feng Fei terbatas, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh keluarga Jiang. Sama seperti Liao Yu Huang di depannya, tidak sulit bagi Long Chen untuk mengatakan dari mulutnya bahwa Liao Yu Huang berasal dari orang biasa, tetapi meskipun bakatnya luar biasa, dia dihargai oleh sekte Qin. Tetapi bahkan di sekte Qin, mungkin ada orang seperti Qin Keqing yang kejam dan kejam. Mereka dapat memprediksi apa yang disebut Istana Peri terpencil dengan sedikit pengetahuan. Mereka tidak bisa melampaui dunia luar. Konflik internal masih terus terjadi, dan berbeda dengan sekte biasa. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Tapi bagaimanapun juga, Liao Yu Huang memiliki niat baik. Di matanya, Long Chen tidak bisa bersaing dengan Qin Zhong, yang memiliki dasar yang kuat. Meskipun Long Chen adalah dekan Akademi Lingqiao, Akademi Lingqiao telah sepenuhnya menurun, dan ada kesenjangan dalam warisan. Dan warisan Qin Zhong terus berlanjut. Hanya dia yang tahu betapa buruknya latar belakang Qin Zhong. Dia tidak ingin Long Chen mati di tangan Qin Zhong. Kekuatannya sendiri lemah, tetapi ada satu orang yang dapat mempengaruhi seluruh sekte Qin gelombang yaitu Tuan Muda Chunyang Li Chunyang. Sejak dia bangun, dia adalah calon penguasa sekte Qin. Bahkan semua pemimpin kontemporer dari sekte Qin mewaspadai Li Chunyang. Kata-katanya akan mengarahkan arah masa depan sekte Qin. Liao Yu Huang datang ke sini kali ini untuk bertemu dengan sang jenius legendaris. Di satu sisi untuk pembelajaran, dan di sisi lain untuk Long Chen. Namun, dia merasa gelisah. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Kualifikasinya dekat dengan Li Chunyang. Bahkan jika dia dekat dengan Li Chunyang, dia tidak yakin apakah dia bisa membujuk Li Chunyang untuk memaafkan Long Chen. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Long Chen di sini, yang langsung menyulut harapannya. Terutama ketika Li Chunyang merasakan Long Chen, dia sangat gembira dan gembira. Zeng zeng. Saat ini, suara piano yang menyenangkan bergema di seluruh penonton. Liao Yu Huang tiba-tiba terlihat serius, memejamkan mata, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat suara piano berbunyi, Long Chen merasakan kekuatan spiritual yang besar mengalir ke arahnya, seolah-olah dia ditarik ke ruang dan waktu yang jauh dan memasuki dunia lain. 5.938 Suara piano terdengar seperti panggilan dari zaman dahulu. Pada saat itu, Long Chen sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dalam sekejap, dan alun-alun di depannya menghilang. Yang terlihat adalah hamparan hijau tak berbatas, terik matahari pagi, pegunungan tak berujung, dan rumputan hijau bagai selimut tebal, membentang hingga cakrawala. Di rumputan, sekelompok White Elf berlarian dengan gembira. Mereka adalah sekelompok kelinci, dengan seluruh tubuh berwarna putih tetapi berkaki emas. Seiring berjalannya waktu dan perubahan gunung serta sungai, kelinci-kelinci ini menjalani kehidupan tanpa beban di pegunungan tersebut. Hingga suatu hari, sekelompok orang muncul. Ketika mereka melihat kelinci, mata mereka tiba-tiba berbinar, busur dan anak panah ditarik, dan mereka memburu kelinci tersebut. Kelinci belum pernah melihat ras manusia yang begitu ganas. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindar, jadi mereka dibunuh satu demi satu. Darah mereka menodai ladang hijau yang berwarna merah tua. Kelompok kelinci ini begitu ketakutan sehingga mereka lari ke segala arah. Karena ketakutan, mereka mati-matian lari dan menggali lubang agar tidak diburu manusia. Namun sekelompok kelinci yang tidak berdaya bukanlah tandingan umat manusia. Umat manusia menganggap tempat ini sebagai tempat berburu dan mulai membantai kelinci secara besar-besaran. Ketika semua kelinci di sini akan dibunuh, sekelompok orang lain datang. Tepat ketika kelinci putus asa, mereka tidak menyangka bahwa kelompok orang ini tidak membunuh mereka, tetapi memulai perang dengan orang-orang sebelumnya. Lalu adegan yang mengejutkan Longchen muncul. Ketika gelombang manusia kuat berikutnya membunuh manusia sebelumnya, wajah iblis muncul pada manusia itu, tampak sangat ganas. Dua gelombang ras manusia bertempur berdarah entah berapa tahun. Bumi hancur, ladang hijau berubah menjadi gurun, dan mayat berubah menjadi tanah. Seiring berlalunya waktu, pembunuhan-pembunuhan sebelumnya menghilang. Sepertinya waktu bisa menyembuhkan segalanya. Bumi berangsur-angsur mendapatkan kembali vitalitasnya, gunung-gunung dan ladang-ladang kembali ke penampilan semula yang kuat, dan perang berdarah tampaknya telah berlalu jauh. Kelinci telah pulih dan kembali ke kondisi puncak semula. Namun tak lama kemudian, bencana lain datang. Kali ini, bukan manusia, melainkan sekelompok serigala ganas yang melahap mereka dengan gila-gilaan. Kelinci-kelinci ini. Kelinci menghadapi pembantaian lagi. Kali ini, mereka menjadi marah dan mulai melawan, tetapi gigi dan cakar mereka tidak mampu melukai serigala yang lapar tersebut. Tepat ketika serigala lapar sedang menyembeli kelinci, umat manusia muncul kembali. Perang antara manusia dan serigala dimulai lagi, dan darah kembali menginfeksi bumi. Gambarannya mulai terlihat, perang lenyap, bumi memperbaiki dirinya sendiri, dan kelinci mengantarkan era kemakmuran kembali. Kemudian terjadi pembantaian lagi. Kali ini Longchen melihat binatang ajaib itu. Namun, mereka bukanlah binatang ajaib berdarah murni. Mereka hanyalah binatang buas dengan sedikit aura setan. Namun, mereka beberapa kali lebih besar dari binatang biasa. Kelinci kembali berlumuran darah, dan manusia sekali lagi muncul bertarung sengit dengan monster. Namun, kali ini Longchen menemukan bahwa senjatanya tidak hanya ditingkatkan, tetapi napas mereka juga berubah, menyebabkan fluktuasi darah. Setelah perang, ini adalah reinkarnasi baru. Kali ini, tidak hanya warcraft, tetapi juga kelompok etnis aneh yang muncul. Kelinci disembelih lagi, dan manusia muncul kembali. Kali ini, seorang ahli sihir muncul dalam umat manusia, dan kekuatan darah sepertinya bangkit. Kelinci, setelah mengalami pembantaian berulang kali, juga mulai bertransformasi. Saat mereka berlari, api mulai keluar dari bawah kaki mereka. Mereka berlari secepat kilat, bahkan ada cahaya ilahi kemasan yang keluar dari pupil mereka. Saat mereka membuka mulut, mereka bisa memuntahkan bola cahaya kemasan untuk menembus bebatuan dan menghancurkan gunung. Setelah reinkarnasi berulang kali, segala jenis binatang buas muncul. Dalam setiap reinkarnasi, kelinci mengalami kerusakan parah. Mereka berjuang mati-matian untuk menjadi lebih kuat. Mereka juga memperoleh berbagai garis keturunan dan berbagai kekuatan magis. Namun, di hadapan binatang buas yang menakutkan itu, mereka akan selalu berada di urutan terbawah rantai makanan. Sejarah berulang-berulang kali, dan terus mengembara di ambang genosida. Namun, Longchen menemukan bahwa setelah setiap perang, ada seekor kelinci yang berdiri di atas batu, menatap kehancuran sendirian dengan linglung. Setelah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya, Longchen selalu bisa melihat matanya yang marah dan tidak mau. Longchen tidak mengenali tubuhnya, tapi dia bisa mengenali matanya. Setelah setiap kesedihan yang luar biasa, ia menghilang, tetapi ia akan muncul lagi di pertempuran berikutnya. Hal ini menyebabkan suku tersebut melakukan perlawanan mati-matian, namun selalu gagal. Longchen menemukan bahwa itu adalah bentuk bawaan yang mengikat mereka. Tidak peduli bagaimana mereka bermutasi atau menerobos, kecepatan mereka untuk menjadi lebih kuat tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan mereka yang ganas. Binatang rohani Kelinci, seolah-olah Tuhan menciptakannya untuk dijadikan makanan bagi orang lain, mereka tidak akan pernah bisa mematahkan belenggu ini. Longchen memandangi kelinci yang kebingungan itu, dan mendengar musik sedih di telinganya. Melihat mayat di seluruh pegunungan dan dataran, dia merasa sangat tidak nyaman. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa rasa dingin dan kesedihan. Ditiup angin, sosok kelinci tampak begitu kurus dan tak berdaya. Namun, mata kelinci itu tetap tajam dan tegas. Reinkarnasi lain akan datang, dan setan yang tak ada habisnya muncul. Kelinci sudah lama bersiap untuk pertempuran ini. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, mereka telah meningkat pesat. Mereka bahkan bisa berubah menjadi tubuh raksasa, dan kekuatannya bisa meningkat beberapa kali lipat. Sepuluh kali. Sebaliknya, kali ini iblis malah lebih menakutkan. Peningkatan mereka tidak ada artinya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan mereka dibantai dan dimakan berkeping-keping. Saat iblis membantai tanpa kendali, sekelompok sosok muncul. Ketika sosok-sosok ini muncul, jantung Longchen berdetak kencang dan dia hampir menjerit. Sekelompok rajurit dengan bintang bersinar di sekitar mereka muncul, dan mereka membantai semua iblis ganas dengan kekuatan yang luar biasa. Berbeda dengan perang panjang yang tak ada habisnya di masa lalu, kali ini kemunculan para pejuang bintang tersebut mengakhiri perang. Jantung Longchen berdebar kencang. Kelompok pendekar yang memancarkan cahaya bintang ini membuatnya merasa sangat akrab dan dekat, namun kelompok orang ini sepertinya bukan keturunan bintang sembilan, karena aura mereka tidak sama dengan keturunan bintang sembilan yang bersentuhan dengan Longchen. Sama. Setelah kelompok rajurit cahaya bintang membunuh iblis jahat, kelinci akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bergegas keluar dan mengatakan sesuatu kepada kelompok rajurit cahaya bintang. Rajurit cahaya bintang itu mengangguk. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kelinci kecil itu, lalu mengepalkan tangan dan memukuli dadanya dengan ekspresi serius, seolah dia menjanjikan sesuatu padanya. Starlight Warriors pergi, dan kelinci kecil itu duduk di atas batu setiap hari, melihat ke arah mana Starlight Warriors pergi, tidak bergerak, seperti patung batu. Seiring berjalannya waktu gelombang Soverse.com, gelombang rumput dan pepohonan layu, matahari dan bulan berganti, dan kelinci kecil duduk di atas batu itu setiap hari, menatap ke arah di mana Starlight Warrior pergi dengan linglung. Hingga suatu hari, warna alam semesta berubah, ribuan cara bergemuruh, dan di atas langit, rantai keteraturan ilahi muncul, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menerobos blokadenya. Ketika mereka melihat rantai ketertiban ilahi, bertumpuk satu sama lain, terkunci di langit, kelinci yang tak terhitung jumlahnya menggigil ketakutan, berpikir bahwa akhir akan segera tiba. Namun kelinci itu berteriak kegirangan dan melambaikan cakarnya, seolah berdoa untuk sesuatu. Ledakan. Cahaya bintang yang tak berujung menembus langit dan bumi, menghancurkan semua hukum, dan tanda surgawi jatuh seperti hujan ringan. Kelinci itu bermandikan hujan ringan, dan di mata Longchen yang terkejut, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk manusia. Saat ia berubah menjadi bentuk manusia, mahkota kekaisaran muncul di belakang kepalanya. Apakah ini asal mula kaisar manusia? Ketika Longchen melihat pemandangan ini, matanya penuh rasa tidak percaya. 5939 Kelinci itu berubah menjadi wujud manusia, dengan api emas melingkari tangan dan kakinya, dan kekuatan kekaisaran melonjak langsung ke langit, langsung menembus langit. Dia menengada ke langit dan meraung, dan suara gemuruh menembus awan dan memecahkan bebatuan, seolah-olah gunung berapi yang telah tertahan selama ratusan juta tahun akhirnya meletus. Suara itu sepertinya merupakan kutukan terhadap ketidakadilan surga, tanduk balas dendam, dan pelepasan niat membunuh yang kejam. Dia membuka tangannya dan semuanya terangkat. Dalam wujud manusianya, ia tidak lagi tunduk pada batasan bawaan. Dia akan memiliki semua kekuatan yang dimiliki umat manusia, dan dia juga dapat mengendalikan hukum yang dapat dikendalikan oleh umat manusia. Zeng Tiba-tiba suara piano menghilang antara langit dan bumi, dan gambar di depan Longchen berangsur-angsur kabur, tetapi punggung pria itu menghadap Longchen, dan Longchen tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dari awal hingga akhir. Gambar di depannya menghilang, dan Longchen kembali ke alun-alun. Pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar di alun-alun. Banyak sekali orang berkuasa yang begitu terpesona setelah mendengarkan sebuah musik sehingga mereka mengalami kesurupan ketika musik diputar dan terbangun setelah suaranya berhenti. Selama periode ini, mereka merasa jiwa mereka seolah-olah telah dibasu dengan air suci dan menjadi tanpa cacat. Banyak orang yang bersemangat. Kali ini mereka berada pada waktu yang tepat dan mendapatkan peluang besar. Selama mereka mempertahankan status mereka saat ini dan maju ke Kaisar Manusia, ada kemungkinan besar mereka akan maju ke Mahkota Ungu. Lagu ini bernilai jutaan dolar. Yang lain sangat bersemangat, tetapi Long Chen linglung melihat patung Kaisar Dewa. Wajah patung Kaisar Dewa buram dan tidak diukir dengan hati-hati. Dia memiliki sosok yang ramping. Dia agak mirip dengan pria digambar. Tangan dan kakinya diukir dengan pola emas. Long Chen mau tidak mau merasa terkejut. Mungkinkah kelinci yang kulihat itu adalah Kaisar Lanling? Long Chen tidak bisa mempercayainya. Meskipun Master Cunyang sangat kuat, dia tidak bisa membalikkan waktu dan ruang dan membiarkan Long Chen mengintip masa lalu Kaisar Dewa. Dia tidak akan pernah berani melakukan hal yang terkontaminasi sebab dan akibat yang besar. Tentu saja, dia juga tidak bisa melakukannya. Liao Yu Huang perlahan membuka matanya. Dia memandang guru Cunyang di depan patung dengan ekspresi hormat di wajahnya. Konsepsi artistik lagu Mer. Cunyang ini sangat mendalam, mencerminkan banyak sekali hal di dunia terapung yang mempengaruhi siklus hidup dan mati. Itu seperti dewa yang berdiri di atas dunia manusia, menyebarkan cahaya kebijaksanaan ke dunia. Perasaan seperti itu membuat orang merasakannya dari lubuk jiwa yang terdalam. Merasa kagum. Lagu ini ibarat cermin, membuat Liao Yu Huang melihat banyak kekurangannya dan mendapat banyak manfaat. Lagu ini bisa bernilai wawasan 10 tahun. Long Chen, apa yang kamu peroleh? Liao Yu Huang mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Long Chen memandangi patung Kaisar Ilahi Lanling dengan bingung. Long Chen menoleh ke belakang, menekan keterkejutan di hatinya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, saya memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu dan merasa gelisah. Lagu Tuan Chunyang ini seperti bermain piano untuk seekor banteng. Liao Yu Huang merasa sedikit kecewa ketika Long Chen tidak menemukan apapun. Menurut pemahamannya, Long Chen harus bisa mendengar keajaiban dalam musik Master Chunyang. Jika keduanya bisa menjadi teman dekat, dendam antara Long Chen dan keluarga Kin akan hilang, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi tamu terhormat keluarga Kin. Tapi Long Chen tidak memiliki wawasan atau keuntungan apapun. Liao Yu Huang berpikir bahwa Long Chen berada di bawah terlalu banyak tekanan dan terlalu banyak berpikir, jadi dia segera menghiburnya. Tidak masalah. Tuan Chunyang pasti akan memainkan lebih dari satu musik hari ini saat dia menyampaikan pengajaran. Jangan terlalu membebani diri sendiri untuk banyak hal. Melihat ekspresi lelah di wajahmu, kamu hampir menjadi orang yang sangat berbeda saat pertama kali bertemu denganmu. Petik 2. Long Chen tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan pemandangan yang dia lihat. Dia masih belum bisa pulih dari adegan sebelumnya. Jika Kelinci adalah Kaisar Dewa Lanling, berarti Kaisar Dewa Lanling bukanlah ras manusia. Apa janji yang dibuat oleh Starlight Warrior kepada Kelinci? Dia terlihat seperti seorang pejuang biasa. Apa yang bisa dia janjikan? Jika Starlight Warrior itu adalah keturunan pertama dari sembilan bintang, maka pemimpinnya adalah penguasa sembilan bintang. Semua orang tahu bahwa penguasa sembilan bintang membalikkan alam semesta, melanggar hukum dunia, mengubah sistem budidaya, dan menciptakan alam Kaisar manusia. Apakah karena kelinci ini? Jika kelinci itu adalah Kaisar Dewa Lanling, masuk akal jika kota Lanling tidak mengizinkan garis keturunan Brahma dan anjing untuk masuk. Tanpa diduga, ada master dari sekte kin saya di antara penonton. Aku berani menanyakan namamu. Pada saat ini, Guru Chunyang di depan patung tiba-tiba berbicara, dan matanya melewati kerumunan yang tak ada habisnya dan memandang ke arah Liao Yu Huang. Liao Yu Huang terkejut. Dia tidak menyangka Guru Chunyang akan memperhatikannya dan memanggilnya seorang guru, yang membuatnya sedikit tersanjung. Para murid yang datang bersama Guru Chunyang untuk membuka ola dan menemani mereka juga sedikit terkejut. Mereka mengikuti pandangan Guru Chunyang dan melihat Liao Yu Huang. Wajah orang-orang di sekitar Tuan Chunyang menjadi sedikit tidak sedap dipandang saat mereka melihat Liao Yu Huang. Ketika mereka melihat Long Chen di samping Liao Yu Huang, mata mereka setajam pisau. Ya, orang-orang ini tidak lain adalah anggota klan kin dalam sekte kin, dan Long Chen sudah ada dalam daftar balas dendam mereka. Liao Yu Huang membuat marah keluarga kin karena urusan kin kecing, dan diasingkan serta menganggur. Tanpa diduga, Liao Yu Huang dan Long Chen muncul di sini pada saat yang sama, dan api di hati mereka tiba-tiba muncul. Long Chen membunuh kin kecing. Liao Yu Huang tidak membantu kin kecing saat itu. Sebaliknya, dia membawa pergi orang-orang dari sekte kin, meninggalkan kin kecing terisolasi dan tidak berdaya. Kematian kin kecing, dalam istilah keluarga kin, Liao Yu Huang memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Junior Liao Yu Huang temui Tuan Chunyang. Kin kecing buru-buru berdiri dan memberi hormat, suaranya bergetar karena kegembiraan. Apakah kamu Liao Yu Huang? Aku pernah mendengar namamu, tapi aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini. Suara pianoku menyejukkan seluruh tempat, namun kekuatan jiwamu seluas lautan, namun fleksibel dan anggun, terkadang sekokoh batu, terkadang selembut angin. Kuat namun lembut gelombang lembut namun tegas, keras dan lembut di saat yang sama, bulat atau persegi, enak sekali. Tuan Chunyang berkata dengan kagum, dan dia memberikan pujian yang tinggi kepada Liao Yu Huang. Tapi pujiannya membuat banyak murid keluarga Kin di sekitarnya memiliki sedikit kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Mendengar pujian guru Chunyang padanya, Liao Yu Huang tiba-tiba merasa tersanjung dan buru-buru berkata dengan rendah hati. Tuan Muda Chunyang telah menerima penghargaan tersebut. Penguasaan musik dan keterampilan ajaib Anda telah membuat gunung Yu Huang terkagum-kagum. Saya harap Anda dapat mendengarkan ajaran Anda lebih sering. Master Chunyang tersenyum tipis, mengucapkan beberapa kata rendah hati, lalu memandang Long Chen di samping Liao Yu Huang dan berkata, Teman ini, Chunyang Bucai, bisakah kamu memberiku nama keluargamu? Melihat Tuan Muda Chunyang bertanya kepadanya, Long Chen hendak berbicara ketika seorang murid keluarga Kin di sebelah Tuan Muda Chunyang berkata, Dia adalah pembunuh yang membunuh murid-murid kami dari Sekte Kin dan dicari oleh Sekte Kin, Long Chen. Begitu murid Kin Sekte membuka mulutnya, seluruh penonton terkejut. Mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Long Chen. 5940 Pembunuh Pada saat itu, di God Emperor Square, banyak mata menatap Long Chen, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kin Zong selalu menjauhkan diri dari dunia, mengapa orang ini ingin membunuh orang. Ketika banyak orang melihat Long Chen, keterkejutan mereka berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Para murid Sekte Kin baik terhadap orang lain, berhutbah dengan gembira, dan membantu orang-orang saleh di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang baik terbaik di dunia. Jika mereka bukan orang yang sangat jahat, bagaimana mereka bisa membunuh mereka. Seseorang berkata dengan marah, mulai merasa tidak adil terhadap Kin Zong. Pria ini sangat berani. Dia terbebani dengan hutang darah, namun dia berani berbicara dengan berani sehingga dia ada di sini untuk mendengarkan musik dan mendapatkan pencerahan. Apakah ini memprovokasi Sekte Kin? Untuk sementara waktu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit, dan niat membunuh melonjak. Tepat setelah lagu itu dimainkan, semua orang terpesona oleh konsepsi artistik dari lagu tersebut, dan sangat kagum serta kagum pada Kin Zong. Sekarang, selama Kin Zong memberi perintah, mereka semua akan menyerang Long Chen. Melihat pemandangan ini, para murid keluarga Kin memiliki senyum sinis yang tak terlihat di wajah mereka. Ketika Liao Yu Huang melihat murid keluarga Kin, dia mendorong Long Chen ke garis depan hanya dengan satu kalimat. Dia langsung cemas dan ingin menjelaskan kepada Guru Chunyang, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Long Chen telah melihat banyak fitnah dan hasutan dalam hidupnya. Dia tidak repot-repot menjelaskan dan hanya menatap Guru Chunyang dengan tenang. Ketika Master Chunyang mendengar bahwa Long Chen adalah penjahat yang dicari dari Sekte Kin, dia tertegun sejenak. Kemudian dia melihat ke arah Long Chen dan melihat bahwa Long Chen juga sedang menatapnya. Tuan Chunyang tersenyum tipis dan berkata, kata-kata sepihak tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Chunyang sangat ingin mendengar penjelasan Tuan Long Chen. Melihat Li Chunyang tidak secara langsung mempercayai perkataan murid Sekte Kin, Liao Yu Huang segera merasa lega, tetapi wajah murid Sekte Kin itu sedikit jelek. Namun, Li Chunyang memiliki status khusus, dan bahkan jika hatinya marah, dia tidak berani menunjukkannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Master Chunyang mengerutkan kening dan berkata, jika ada kesalahpahaman, jika tidak dijelaskan dengan jelas, kesalahpahaman akan semakin dalam. Sebagai murid dari Sekte Kin, Chunyang masih bisa menahannya. Dengan banyaknya orang ambisius dan pria penuh semangat yang hadir, tidakkah Anda takut mereka akan melakukan sesuatu yang keterlaluan? Petik 2 Melihat Long Chen tidak menjelaskan, Liao Yu Huang juga diam-diam khawatir. Sekarang orang-orang kuat yang hadir sangat bersemangat. Mereka menganggap Kin Zong sebagai idola mereka. Tingkah laku Long Chen bisa dengan mudah membuat seluruh penonton kehilangan kendali. Ambisi, penuh semangat, apa hubungannya dengan saya? Jika mereka tidak punya otak dan menyerang saya, saya akan membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Dihadapkan pada tatapan marah dari orang-orang kuat itu, Long Chen berkata dengan dingin. Apa? Kata-kata Long Chen begitu sombong sehingga dia sepertinya tidak menganggap serius orang-orang di sini. Bunuh mereka semua adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Kata-kata Long Chen membuat wajah Liao Yu Huang pucat. Begitu situasi menjadi tidak terkendali, karakter Long Chen pasti akan melakukannya. Namun, jika ini terjadi, para murid Sekte Kin akan bersenang-senang, dan kemudian Sekte Kin dapat mengambil tindakan terhadap Long Chen dan membalaskan dendam Kin Keqing. Pembunuhnya sedang mencari kematian. Agar tidak menghujat Kaisar Dewa Lanling, kau dan aku akan pergi keluar kota dan bertarung sampai mati. Seorang pria muda berdiri, nafasnya tajam dan tajam. Dia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke Long Chen dan berteriak dengan tegas. Long Chen, jika kamu berani mengabaikan para pahlawan dunia, pergilah keluar kota dan terima tantangan para pahlawan dunia. Beri saja kami kesempatan untuk membalaskan dendam murid-murid Kin Zong yang telah meninggal dan biarkan jiwa-jiwa yang baik hati beristirahat dengan damai. Keluarlah, jika kamu berani, pergilah keluar kota dan bertarung. Untuk sesaat, penonton heboh dan bersorak. Adegan itu di luar kendali untuk sesaat, dan beberapa orang tidak bisa tidak mendekati Long Chen. Saat ini, suara piano menutupi segala raungan dan makian, seperti gendang di sore hari dan bel di pagi hari, mencapai kedalaman jiwa orang-orang, membuat jiwa mereka yang bersemangat seketika menjadi tenang. Jangan heboh, kamu tidak tahu benar dan salah. Hanya berdasarkan perkataan dan penampilan dangkal seseorang, Anda akan menyakiti kehidupan orang lain. Jika ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, atau Long Chen dianiaya, apa yang akan kamu lakukan? Li Chunyang mendengar suara itu. Ini. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Kin akan benar-benar berbicara mewakili Long Chen. Long Chen juga sedikit terkejut. Dia memandang Li Chunyang dan tidak bisa tidak berpikir dalam-dalam, sementara Li Chunyang menoleh untuk melihat murid Sekte Kin. Suara piano adalah suara surga, dan suara surga adalah suara hati. Hanya dengan hati yang ulas asih barulah Anda dapat menjalankan takdir surga. Kamu terlalu egois, mengucapkan kata-kata yang membingungkan, dan mengganggu kewarasan orang lain. Tindakan Anda keji dan niat Anda layak dihukum mati. Petik 2 Berbicara tentang delapan kata terakhir, wajah guru Chunyang menjadi serius, matanya menjadi tajam, dan muridnya menjadi pucat karena ketakutan. Liao Yu Huang tiba-tiba menyadari, dan dia menyadari bahwa ketika orang ini berbicara tadi, suaranya mengandung keajaiban suara surgawi. Pantas saja semua orang begitu heboh, emosinya tersihir oleh orang itu. Pria ini begitu kuat sehingga bahkan Liao Yu Huang tidak menyadari perilakunya, tetapi perilakunya tidak dapat disembunyikan dari Li Chunyang. Li Chunyang tampak murung, kembalilah ke sekte Kin dan hukumanlah dirimu sendiri. Ya, wajah murid itu pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Seolah-olah jiwanya telah terkuras habis dari seluruh tubuhnya. Dia gemetar, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja, dan dia terhuyung-huyung. Setelah murid keluarga Kin pergi, Li Chunyang berdiri, membungku kepada semua orang, dan berkata dengan nada meminta maaf. Sayangnya, sekte tersebut memiliki penjahat, yang membuat semua orang tertawa. Chunyang sangat terganggu. Dia memainkan piano lagi untuk meminta maaf kepada semua orang. Setelah Li Chunyang selesai berbicara, dia memainkan piano dengan kedua tangannya, dan suara piano terdengar. Pada saat itu, pemandangan di depan Long Chen berubah lagi. Long Chen kembali ke dunia itu lagi dan melihat binatang buas yang tak ada habisnya muncul. Kali ini, semua kelinci berubah menjadi bentuk manusia, memegang senjata ajaib dan meremas segel untuk bertarung berdarah dengan mereka. Meski musuh menjadi lebih kuat, kelinci bukan lagi kelinci yang sama. Setelah pertempuran berdarah, mereka meraih kemenangan telak. Kali ini, mereka tidak mengandalkan kekuatan umat manusia, tetapi mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menang. Dalam pertempuran berdarah, mereka menjadi semakin kuat. Kaisar manusia yang kuat memimpin sukunya untuk bertarung terus-menerus, menginjak mayat musuh, selangkah demi selangkah menuju langit. Longchen mendongak dan menyadari bahwa pada suatu saat, di atas sembilan langit, sungai bintang mengalir deras, menunjuk ke langit yang jauh. Di langit, ada kegelapan, dan sungai bintang yang mempesona mengalir ke tempat gelap dan ditelan kegelapan. Di galaksi, sosok-sosok tak berujung berkumpul, seperti ngengat yang bergegas menuju api, bergegas menuju kegelapan di bawah bimbingan galaksi. Zeng. Namun, saat Longchen hendak melihat lebih dekat kegelapan gelombang suara piano tiba-tiba berhenti, setelah memainkan lagu, layarnya menghilang. Kali ini, Longchen yakin bahwa orang yang memimpin suku untuk melawan dan berjuang dari dasar rantai makanan adalah Kaisar Dewa Lanling. Siapa sangka pendahulu Kaisar Ilahi Lanling sebenarnya adalah kelinci yang tidak berbahaya. Dan galaksi itu, kegelapan itu, sepertinya menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Dewa Kaisar Lanling mengikuti galaksi menuju tempat gelap itu. Tempat gelap itu mengandung udara kematian yang tak ada habisnya. Apakah itu mewakili akhir kehidupan? Karena ini adalah akhir kehidupan, mengapa Kaisar Ilahi Lanling dan sosok-sosok itu bergegas ke sana satu demi satu. Apa yang tersembunyi di sana? Setelah lagu berakhir, tepuk tangan meriah bergema di seluruh alun-alun, membawa pikiran jauh Longchen kembali ke dunia nyata. Orang-orang di alun-alun sangat gembira. Mereka merasa jiwa mereka telah disublimasikan kembali. Ini adalah hadiah dari Guru Chunyang. Saudari muda Yuhuang, Tuan Longchen, apakah Anda bersedia naik ke panggung dan bermain piano serta mendiskusikan taoisme dengan saya? Tuan Longchen,